What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Aku nggak tewa dengan apa yang dilakukan oleh Houston Rockets, karena Carmel Anthony just got there. Dia baru nyampe di Houston Rockets, kenapa udah jadi disalahkan kalau Houston Rockets ini gagal gara-gara Carmel Anthony. Padahal dia baru main 10 game dan average-nya menurut gua emang sedikit di bawah rata-rata dia sih, sekitar 13 point per game. Tapi emang gua akuin sebagai fans Carmel Anthony pun emang performanya Carmel Anthony dari OKC tahun lalu tuh udah mulai menurun ya. Udah nggak seperti dia dulu di Denver Nuggets ataupun New York Knicks. Tapi harusnya Houston Rockets sudah tahu lah apa yang mereka dapatkan dari seorang 34 tahun Carmel Anthony. So, jadi sedikit sedih tapi Carmel Anthony ini kalo gua bilang di Houston Rockets itu sebenernya masih mencoba untuk menerima role dia ya. Karena kan dia kita tahu dia seorang bintang selalu jadi starting line up dan musuh lalu pun dia sempet kaget saat di wawancara press con. Kalo dibilang katanya dia mungkin aja off the bench gitu. Jadi ini masih ada masalah apa ya mentalnya Carmel untuk menerima role dia sih. Jadi itu kenapa juga itu jadi kontribusi Carmelo mainnya sedikit jelek kalo gua bilang. Tapi faktor lainnya adalah juga kenapa Houston Rockets startnya jelek. Ya kita tahu Chris Paul beberapa kali juga miss pertandingan dan juga James Harden sempet cedera beberapa kali pertandingan. Ini adalah asisten coachnya Mike D'Anthony yang spesialis defense. Nah Jeff Bisdelic dan Carmel Anthony juga memiliki history. Jeff Bisdelic ini adalah pelatih pertamanya Carmel Anthony di Denver Nuggets dan waktu itu juga mereka sempet tidak cocok gitu. Jadi mungkin kan kemarin si Jeff Bisdelic sempet bilang mau retired kan. Terus mungkin Mike D'Anthony gua gak tau gimana ya bujuk lagi. Mungkin dia bilang yaudah Carmelo gua keluarin deh. Tapi lu balik lagi ya gitu kan. Soal kita tahu Houston Rockets di beberapa game awal sangat struggling banget dengan defensenya mereka setelah kehilangan Trevor Ariza dan juga Luke Mbaha Mute. Jadi ini sebenarnya banyak banget deh kenapa Carmelo Anthony akhirnya keluar dari Houston Rockets. Dan juga Houston Rockets sebenarnya udah tahu lah kayak Carmelo gak bermain defense gitu. Dan sedangkan lu kehilangan dua spesialis defender lu gitu, defense lu. Jadi harusnya sebenarnya kadang kalau mereka udah tahu mereka cuma satu hamstring away from NBA Finals last season. Why not spending the money gitu. Lu spend aja lah bayar luxury tax juga. Seperti Golden State Warriors gitu. Lu bayarin Trevor Ariza atau juga Luke Mbaha Mute. Sayang banget soal kehilangan dua defender ini menurut gua sih. Karena Trevor Ariza pun kan kan sekarang 15 juta ya per tahun dengan Phoenix. Gua rasa kalo Houston Rockets bisa offer dia 10 juta aja gua rasa juga Trevor Ariza akan stay sih. Jadi sayang banget sih jadi sekarang Carmelo Anthony jadi kambing hitam. Tapi oke karena next stepnya untuk Carmelo Anthony gua harapkan dia gak overseas sih. Gak pindah ke overseas Eropa ataupun China. Gua gak mau banget liat karirnya dia berakhir seperti itu. But gua harapkan kalo memang dia gak mau retire. Tapi kalo gua kasih gua gak I don't mind with him retiring. Tapi gua rasa dia masih ingin main basket sih. Gua rasa karena skillsnya dia masih ada. So gua pilihan pertama gua adalah Lakers. Walaupun katanya Lakers gak tertarik sih. Kenapa gua beli Lakers? Karena di Lakers itu Lebron James itu temen deketnya dia. Dan dia bisa jadi kayak tim USA Carmelo Anthony kayaknya di Los Angeles. Walaupun memang tadi gua kira dia bisa seperti itu di Houston Rockets. Tapi kalo di Lakers kayaknya dia bermain sama Lebron dan juga pemain-pemain muda ini. Gua rasa dia bisa excel sih. Bisa bagus banget. Dan dia mungkin bisa ambil role dari bench mungkin untuk gantiin Ingram ataupun gantiin Kuzma. I think that's gonna be a good situation for him sih. Atau banyak orang yang bilang Miami Heat. Miami Heat gua bilang I don't mind with him. Karena Miami Heat butuh bantuan juga. Mereka butuh scorer. So, and then disana ada Dwayne Wade juga salah satu temen deketnya dia. So, gua bilang either Lakers atau Miami Heat gonna be a good landing spot for him. Not Philadelphia, not Boston Celtics. Karena kan kita tau Boston Celtics main Irving. Kak Erie sempet kayak ngasih-ngasihin gitu kalo mereka butuh pemain veteran. And Philadelphia juga akhirnya tertarik gitu untuk Carmelo Anthony. But, gua bilang it's either Lakers, Miami, or retired sih. Itulah sih menurut gua tiga pilihannya. Jangan nanti di overseas karena itu sayang banget dia. Karirnya udah Hall of Fame karir banget. Dari juara National Championship with Syracuse. Almost make it to the NBA fans with Denver Nuggets. Waktu itu saat kalah dari Lakers di Boston Conference Finals. Dan dia juga salah satu scorer mungkin terbaik di NBA dalam sepanjang masa. So, gua harapkan dia ga pindah ke overseas. Agar ga mencoreng sedikit legacy-nya dia. But, that's all my opinion about Carmelo Anthony. Jangan lupa untuk di-like. Jangan lupa untuk comment. Menurut kalian, Carmelo Anthony harus pindah kemana? Atau harus retire? Kalian tinggalinnya langsung di comment section di bawah. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.